Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah. Kita bertemu lagi di ruang virtual ini dalam bagian kedua dari bagaimana menulis ilmiah. Setelah sebelumnya kita mengenal apa itu tulisan ilmiah. Dan ini adalah bagian yang cukup penting. Karena bukan hanya kita sebagai mahasiswa akademisi ilmuwan itu mengenal bentuk tulisan ilmiah dan tujuannya. Tapi juga bagaimana kita menulis tulisan ilmiah itu. Maka pada kali ini kita akan melihat tentang bagaimana model penyusunan bahasan di tulisan ilmiah. Ya tentu secara umum kalau kita pahami yang dikatakan tulisan ilmiah itu bentuknya sangat kaya sekali. Tapi yang saya ingin tekankan di video ini adalah penulisan ilmiah model jurnal. perlu Anda ketahui bahwa jurnal itu adalah platform media untuk menampilkan tulisan-tulisan ilmiah berbentuk artikel. Penulisan jurnal itu beragam ya. Modelnya serta banyaknya bahasan. Ada yang suatu jurnal itu mempunyai peraturan harus 5.000 kata, ada yang 8.000 kata, ada 3.000 kata, dan lain-lain. Itu sangat bergantung pada guidance, pada aturan dari jurnal tersebut. Namun dari segi konsep penulisan, secara umum itu terbagi dalam 4 bentuk ya. Yang pertama adalah pendahuan, kemudian metode, yang ketiga isi atau temuan, yang keempat adalah penutup. Mengapa mahasiswa perlu untuk mengenal tulisan jurnal? Karena saya kira ini adalah momen yang tepat bagi kalian untuk mulai menampakkan diri sebagai seorang ilmuwan. Dan salah satu bukti atau pembuktian bahwa Anda adalah seorang ilmuwan, seorang sejarawan adalah karya ilmiah yang Anda hasilkan. Dan karya ilmiah itu bukan hanya sekedar skripsi ya. Tentu saya ingin mendorong Anda nanti menulis jurnal, artikel jurnal. Kebetulan di jurusan kita ini ada jurnal baru ya, namanya Sosio Historica. Itu adalah jurnal yang khusus sejarah, spesifik untuk sejarah. Dan saya kira jurnal ini lahir untuk kewadahi kegelisahan mahasiswa yang ingin mencurahkan pemikirannya, mencurahkan temuannya terkait objek yang berkenaan dengan sejarah. Jadi, Anda bisa memanfaatkan platform ini, media ini, sebagai bahan tulisan Anda. Perlu Anda pahami terlebih dahulu ya, bahwa yang dimaksud dengan pendahuluan di bagian pertama, itu isinya adalah keterangan umum dari suatu objek. isinya ini bisa Anda isi dengan penjelasan terkait penelitian yang Anda lakukan. Tentu saja kalau ini berkaitan dengan penulisan sejarah, maka konsep yang Anda perkenalkan itu mengadopsi pola kronologis ya, dan naratif. Dan tentu kita tidak serta-merta menjadikan ini sebagai satu-satunya pola. Ini perlu diperhatikan. Bahwa salah satu kelemahan dan sesuatu yang harus diperbaiki dari tulisan sejarah ini harus bisa memadukan antara aspek kronologis dan aspek analitis. Karena kalau kita hanya bergantung pada aspek kronologis semata atau aspek naratif semata, maka artikel jurnal kita tidak ada bedanya dengan penulisan novel atau penulisan cerpen. Oleh sebab itu kendati kita mengadopsi konsep kronologis cerita itu dari awal ke akhirnya runut, tapi di sela-sela itu harus kita padankan dengan analisa, dengan sumber, dengan literatur. Dan ini dibuktikan dengan kutipan dari para ahli, para peneliti, para ilmuwan yang lebih dulu mengulas tema-tema tersebut. Nah, ada istilah yang saya kira cukup menonjol untuk memberikan perspektif yang beragam tentang ini. Salah satunya adalah istilah yang namanya perdebatan akademik. Nah, jadi perdebatan akademik ini adalah suatu pola penulisan yang di dalamnya kita mengutip tulisan ataupun buku ataupun artikel jurnal dari penulis sebelumnya dan para tokoh itu yang kita hadirkan lewat tulisan itu saling berdialog. Misalnya tokoh A tidak sepaham dengan tokoh B, tokoh B itu sepaham dengan tokoh C dan lain sebagainya. Itu namanya perdebatan akademik. Jadi di situ ada kreativitas dari penulis untuk menghadirkan sejumlah penulis yang sudah mengulas tema terdahulu. Dan ini saya kira adalah alternatif untuk mewarnai pola penulisan di bagian pendahuluan supaya penulisan pendahuluan kita tidak kronologis oriented. Tidak semata-mata mengedepankan aspek kronologi karena itu bisa menjebak kita dalam pola penulisan yang sifatnya cerita sentris. Dan saya kira satu lagi pola yang perlu ada perhatikan adalah penjelasan yang saya namakan piramida terbalik atau konsep berpikir dari umum ke khusus. Anda bisa lihat dis ya sorry saya ulang jadi maksud dari tulisan umum ke khusus ini adalah kita menghadirkan bahan telakah yang sifatnya umum terlebih dahulu baru ke khusus. Saya contohkan seperti ini ketika kita ingin menjelaskan tentang sejarah sungai di bangka misalnya maka yang perlu kita tekankan terlebih dahulu itu adalah pengertian-pengertian mendasar apa itu sungai apa itu masyarakat seputar sungai apa itu transportasi air kalau misalnya disitu ada kegiatan misalnya yang berkenan dengan perdagangan apa itu perdagangan dan lain sebagainya gitu ini rupanya slide-nya kabur ya ya jadi tema-tema itu yang harus kita tonjolkan terlebih dahulu jadi pembaca itu kita arahkan agar mereka memahami terlebih dahulu konsep-konsep mendasar dari apa yang ingin kita pisahkan setelah itu baru menjurus ke objeknya yakni tempatannya yakni sungai bangka itu sendiri misalnya ada berapa sungai di sana fungsinya seperti apa kemudian kampung-kampung yang berkenan dengan kehidupan sungai itu dimana dan lain sebagainya jadi dari umum ke khusus ya kemudian pada bagian metode biasanya setelah kita mengulas secara umum maka kita sampai ke bagian metode nah yang pertama bagian ini itu kita bisa isi dengan model pendekatan jadi tulisan kita ini arahnya kemana apakah ke sosiologis antropologis atau psikologis misalnya jadi kita bisa mendeskripsikan atau menjelaskan pendekatan kita terlebih dahulu atau kita menggunakan teori yang kita gunakan teori ini kita bisa pinjam dari sosiologi antropologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya jadi pendekata disinilah aplikasi dari apa yang kita sudah ketahui tentang cakupan ilmu sosial dan sejarah sebagai suatu bahan untuk memperkaya telah nah meskipun anda juga harus tahu bahwa yang namanya penulisan sejarah itu sejatinya tidak mengenal teori ya sejarah itu secara hakiki cerita cerita masa lalu jadi teori yang digunakan itu tidak seketat sebagaimana ilmu-ilmu sosial lainnya yang memang harus relate kemudian harus terkotak dalam suatu konsep tertentu gitu jadi sejarah itu sifatnya lebih luas kita menggunakan teori itu hanya untuk membaca konstruk sejarah gitu dan saya kira disini anda juga harus memperkaya bahan bacaan mengenai teori-teori sosiologi seperti bukunya Jod Ritzer itu saya kira bisa menjadi bahan bacaan untuk memperkaya perspektif kalian tentang apa itu teori-teori yang ada di sosiologi gitu nah bagian ini juga disusun dengan langkah-langkah penelitian sejarah mulai dari pencarian sumber kemudian kritik sumber penulisan sejarah dan artikel jurnal di bagian pencarian sumber anda bisa menceritakan dimana saja sumber itu anda dapat misalnya ketika anda melakukan wawancara gitu siapa yang anda wawancarai kedudukannya sebagai apa dan informasi apa yang anda dapat dari dia sekelumit begitu ya atau anda mendapatkan catatan-catatan masa lalu misalnya dokumen-dokumen berbahasa Belanda yaitu urgensinya apa dalam penelitian anda kemudian fungsinya apa dalam tata semesta berpikir anda dan lain sebagainya jadi anda bisa ceritakan tentang profile dari sumber-sumber tersebut nah selanjutnya kita beranjak ke bagian isi atau temuan jadi disini kita akan memaparkan tentang temuan kita dalam objek yang kita sasar tentu saja disini saya membayangkan anda membicarakan sesuatu yang tidak dibicarakan orang lain artinya ada usaha dari anda untuk menghadirkan suatu novelty atau kebaruan meskipun mungkin objek yang anda pilih itu sudah banyak dikopos orang ada suatu pendapat bahwa tidak ada konsep yang basi dalam suatu tema penelitian artinya meskipun terlihat sama tapi konteks maupun spesifikasi yang anda bisa bahas itu bisa berbicara saya contohkan seperti ini ketika ada orang mau menulis tentang sejarah kerajaan Cirebon atau kesultanan Cirebon itu mungkin sudah banyak yang memulas tapi anda bisa mengambil satu sisi yang sangat spesifik misalnya tentang rekruitment pasukan di Cirebon nah itu kan saya kira sangat spesifik dan itu belum ada orang yang membahas secara sangat spesifik jadi ambil satu tema atau satu bagian yang belum diulas orang atau setidaknya hanya dianggap sepintas lalu dalam pembicaraan sejarah sebelumnya nah yang kedua pembahasan diri sifatnya variatif ya jadi jangan hanya mengandalkan pada aspek kronologis meskipun penjelasan kronologis itu sangat penting dalam sejarah anda perlu memadupadankan paragraf demi paragraf dengan tinjauan dari aneka bacaan yang anda sudah kutip dan di bagian ini anda juga memperkaya dengan tabel tabung atau pie gambar peta dan lain sebagainya jadi hadirkan isi dari artikel jurnal itu yang sangat variatif sangat spesifik sehingga unsur kebaruannya itu sangat dominan meskipun tema yang ada angkat itu barangkali sudah banyak diulas oleh orang nah kemudian bagian kesimpulan nah kesimpulan ini ya secara umum itu adalah isi apa namanya bagian dari jurnal anda secara umum dan itu bisa anda susun dalam dua paragraf ya masing-masing terdiri empat kata dan sangat padat jadi anda jangan terlalu melebar pembahasannya ini membahas tentang apa itu yang anda sasar ya baik sebagai ilustrasi saya akan menampilkan tulisan saya terakhir ini tulisan saya terakhir bersama Prof. Din Majid tentang peran dari sungai di Bangka pada abad ke-18 sampai abad ke-19 nah ini sebenarnya ini muncul dari pemikiran liar saya ya jika berkunjung ke Bangka kemudian lihat sungai disana sungainya menarik akhirnya muncullah ide untuk menulis tentang peran sungai nah disini bisa anda lihat ya bahwa saya mengulas secara spesifik dulu peran sungai dalam peradaban besar dunia seperti Mesopotamia sungai Nil Efrat dan Tigris dan lain sebagainya kemudian saya breakdown pembahasan pada urgensi sungai dalam penulisan sejarah baru setelah itu saya singgung sungai-sungai yang ada di Bangka seperti Batu Rusa Layang Mendu dan lain sebagainya nah kemudian disini saya menggunakan metode yang pendekatan maksud saya yang namanya adalah sejarah sosial dan itu bisa di breakdown dalam beberapa perspektif disini saya melihatnya dalam perspektif ekonomi dan sosial gitu setelah itu dilanjutkan pada metode sejarah mulai dari pencarian sejarah sampai dengan penulisan sejarah dan di bagian ketiga ini adalah finding and discussion jadi temuan isi apa yang kita bisa dapatkan dari pembacaan-pembacaan sumber yang sudah dilakukan kita tampilkan bermacam-macam sumber disini dan kita analisa jadi jangan berhenti pada penjelasan kronologis nah ini nanti saya akan sertakan link ini di bagian bawah deskripsi Anda bisa download dan Anda pelajari konsep penulisannya saya mengharapkan dengan adanya tutorial semacam ini Anda bisa copy atau setidaknya mengikutilah terinspirasi bahwa bentuk penulisan ini itu adalah salah satu model kebaruan dalam penulisan sejarah ya baik saya kira itu penjelasan dari saya mudah-mudahan bermanfaat saya mendorong Anda untuk mencoba jangan ragu dan jangan bosan untuk mencoba menulis tulisan ilmiah kita akan bertemu di lain kesempatan salam sejarah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati